Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada mastermind atau dalang dibalik penentuan duet Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Atas resminya Koalisi Nasdem dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyebut ada pihak yang mendalangi gagalnya jalan putranya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi bakal calon wakili presiden untuk Anies Baswedan. AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat saat ini. SBY bercerita ada Menteri Kabinet Jokowi yang melobbit Demokrat membentuk Koalisi Baru bersama PKS dan P3. SBY menuding sepak terjang Menteri tersebut atas pengetahuan Pak Lurah. Soal Nasdem dan Anies, SBY menilai sebagai pihak yang tak bisa dipercaya. Menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi. Secara intensif melakukan lobby termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru, Koalisi Demokrat, PKS, dan P3. Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini, sudah sepengetahuan Pak Lurah. Semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan Capreh dan Cababres, katanya ada mastermain-nya. Mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Sebelumnya, dalam proses hengkangnya Partai Kebangkitan Bangsa dari Koalisi Gerindra Pengusung Bakal Capres Prabowo Subianto, pada kami selalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara Jakarta. Namun, Jokowi membantah, ikut campur dalam terbentuknya Koalisi PKB Nasdem dan rencana duet Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Surya juga membantah ada intervensi Jokowi dalam Koalisi Nasdem dan PKB. Biasalah ngobrol sama teman, udah lama gak jumpa. Ngobrol sama teman, ada. Apa-apa? Bagaimana suasana keadaan politik? Bilang kita bersyukur. Suasana tenang. Bergabungnya PKB dengan Nasdem, mengusung Anies Baswedan membuatkan se-AHY tak bisa lagi menjadi bakal calon wakil presiden untuk Koalisi Anies. Hal ini membuat Demokrat keluar dari Koalisi Pengusung Anies. Saat ini, Koalisi menyisakan Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Tim Liputan, Kompas TV.